Bagi wanita, begitu pun pria Nah, ada yang suka mahkotanya warna emas, ada yang suka warna silver Nah, kita akan lihat seperti apa warna mahkotanya Sasuke gotik nih Hmm, katanya sih yang lagi tren sekarang, abu-abu uban Abu-abu uban ya, biar dibilang awet tua mungkin ya Ngebiar tren dong, biar tren Oke, langsung kita lihat seperti apa tren saat ini di kepalanya di rambutnya Sasuke gotik Tren model rambut ala uban yang tengah melanda saat ini Membuat pedang dud Sasuke gotik tak mau ketinggalan untuk mengikuti tren tersebut Namun untuk menerapkan model rambut dengan tiga warna dasar itu Sasuke mengaku cukup kesulitan Ia mengaku kulit kepalanya sampai melepuh karena harus tiga kali di bleaching Walau begitu Sasuke malah ingin mengubah lagi warna rambut barunya Dalam waktu sebulan atau dua bulan ke depan Lagi tren sayang, sekarang sayang Jadi aku mengikuti aja Karena aku penasaran sekali dengan warna rambut ini Jadi aku blong-blong warna rambut ini Aku tancapkan di rambut aku Aku tempelkan di rambut aku Terus jadilah seperti ini Terus rambut aku memang agak kering tapi tak apalah Yang penting aku puas Aku bisa terlaksana impian aku Walaupun cuma sebencar Mau ganti lagi aku Itu udah berapa lama? Baru kemarin Paling sebulan atau dua bulan paling lama Habis itu aku mau ganti agak-agak coklat lagi Karena Ya aku mah lagi ikutin gaya tren sekarang aja sih Katanya lagi tren warna begini Terinspirasi dari mana? Terinspirasi sih gak ada terinspirasi Cuma ngikut-ngikut aja Ngikut-ngikut aja Apa, tren sekarang gitu Dengan warna rambut seperti ini gitu Dua, dua, tiga warna Ada biru Sama ada abu-abu Dan ini agak keijuan Kenapa ini agak keijuan? Karena tidak masuk sayang Harusnya warnanya seperti ini Karena aku pernah dihitam Dan hitam itu pekat Jadi agak susah Ini diblecenya tiga kali balik sayang Sampai kulit aku melepuh sayang Tapi tak apa-apalah Beauty is pain Cantik itu perlu pengorbanan sayang Jadi tak apa-apa ya Semula tidak percaya diri dengan model rambut barunya Lambat laun Zazkia malah bangga dengan gaya rambut barunya Ia pun menjadi rajin melakukan perawatan Tentu dengan anggaran khusus yang menurutnya standar Awalnya sih gak pede gitu Kayaknya gak pernah seterang ini warnanya Cuma ah banyak juga orang yang warnanya ini gitu Jadi karena lagi tren aja Nanti juga aku gelapin lagi gitu Emang udah rusak say Udah kering ini say Tapi aku selalu perawatan Jadi tidak terlalu yang seperti apa Tidak terlalu rusak sekali gitu Jadi terlihatannya masih cantik Jadi perawatannya pokoknya intinya Kalau color itu Kalau rambut udah kering itu masker Ya Masker terus banyakin vitamin rambut Kalau mau kan Kalau yang namanya kita aktivitasnya Sering di blow Dicatok Head spray Jadi kita perawatan itu sebelum kita dilakukan catok Blow itu ada obatnya dulu Vitaminnya Supaya tidak kering gitu Ya udah niat sih Jadi ya udah Ya yang standar lah Gak yang mahal-mahal banget Usai mengikuti tren warna rambut ala uban Zazky atau menampik jika orang tuanya terheran-heran dengan model rambut barunya Namun hal itu tidak buat fans dan teman-teman sesama artis Menurut mereka justru senang melihat penampilan baru mahkotanya tersebut Kalau fans sih ya dukung-dukung aja Kalau keluarga sih kayak abah gitu Apa namanya Ih itu rambut gaya apa sih segala putih begitu Orang mah pengen diitamin Gak pengen kalau tumbuh uban Ini mah bocah sekarang Katanya aduh ada-ada aja ya Namanya orang tua, orang kampung Ya gitu ya Udah aku mah cuek aja Gimana aja Tapi ya keluarga Alhamdulillah gak yang Kamu gak boleh begini Gak bebas aja Yang penting Gak berbuat yang salah Sebagai orang yang mengaku suka mengikuti perkembangan tren rambut Zazky sendiri diam-diam sedang memiliki siasat jika model rambut barunya tidak pantas Ia mengaku akan menutupnya dengan rambut palsu alias wig jika nanti dianggap orang kurang pantas Namun sebelumnya Zazky mengaku jika tak mungkin mengembalikan model rambutnya seperti dulu Yang kerap ia kuncir dengan cepol manjanya itu Pikir aku kalau misalkan memang gak pantas, gak pede yaudah aku pakai wig kan sekarang banyak wig-gigit Aku sih gak panjang sayang Kemarin segini aja sayang gitu Karena kan aku juga walaupun panjang Aku tidak pernah diurai sayang kemana-mana Jadi aku selalu dikuncir manja di cepol manja Jadi kalau menurut aku aku pendek aja Aku tidak perlu dikuncir Kenapa bapak ketawa? Jangan ketawa bapak ya Harus senyum aja Aduh sayang Sayang banget Habis blecing Habis blecing tadi kata gue Habis sayang Tapi benar juga sih katanya orang tuh punya uban pengen ditutupin, pengen digelatin Nah ini sekarang dibikin uban semua Tapi itulah ya yang namanya trend Dan gak tau pemirsa menurut anda cocok gak ya? Dibikin seperti itu menurut kamu gimana? Gak tau sayang Gak tau menurut kamu sayang Berita selanjutnya apa sayang? Beauty is pain sayang Kenapa sih ngomongnya begitu ya? Sayang Iya aku gak begitu sayang Yaudah kalau begitu berita selanjutnya aja deh ya sayang Gak bisa, aku gak bisa Berarti ini kita harus menyalahkan siapa? Sayang ini? Kayaknya sempurna begitu ya Kayak ngomongnya Tapi kan ini kan penciptanya Betul, betul Jodoh lah sayang Tapi gitu-gitu juga pasti banyak yang ngikutin dia Entah kayak ngomong sayang-sayang blecingnya itu Ataupun juga gaya rambut ya Itulah kami publik di Germes Tengok saja Gak tau sayang Berita selanjutnya apa? Gak tau sayang Gak tau sayang Masih ada berita milik lainnya dong sayang Kita akan kembali setiap lagi setiap lagi Setiap lagi sayang Seperti apa? Tidak terlalu rusak sekali gitu Jadi ternyatannya masih cantik Perawatannya pokoknya intinya Kalau color itu Kalau rambut udah kering itu masker Ya Masker terus banyakin vitamin rambut Kalau mau kan Kalau yang namanya kita aktivitasnya Sering di blow Dicatok Head spray Jadi kita perawatan itu sebelum kita dilakukan catok Blow itu ada obatnya dulu Vitaminnya Supaya tidak kering gitu Ya udah niat sih Jadi yaudah Ya yang Ya standar lah Gak yang mahal-mahal Usai mengikuti tren warna rambut ala uban Zazkyata menampik jika orang tuanya terheran-heran dengan model rambut barunya Namun hal itu tidak buat fans dan teman-teman sesama artis Menurut mereka justru senang melihat penampilan baru mahkotanya tersebut Kalau fans sih ya dukung-dukung aja Kalau keluarga sih kayak abah gitu Apa namanya Ih itu rambut gaya apa sih segala putih begitu Orang mah pengen diitamin katanya Kalau tumbuh uban Ini mah bocah sekarang Aduh ada-ada aja ya Namanya orang tua, orang kampung Ya gitu ya Udah aku mah cuek aja Gimana aja Tapi ya keluarga Alhamdulillah gak yang Kamu gak boleh begini Gak bebas aja Yang penting Gak berbuat yang salah Sebagai orang yang mengaku suka mengikuti perkembangan tren rambut Zazkyah sendiri diam-diam sedang memiliki siasat jika model rambut barunya tidak pantas Ia mengaku akan menutupnya dengan rambut palsu alias wig Jika nanti dianggap orang kurang pantas Namun sebelumnya Zazkyah mengaku jika tak mungkin mengembalikan model rambutnya seperti dulu Yang kerap ia kuncir dengan cepol manjanya itu Pikir aku kalau misalkan memang gak pantas, gak pede Yaudah aku pakai weekend Sekarang banyak Aku sih gak panjang sayang Kemarin segini aja sayang Karena kan aku juga walaupun panjang Aku tidak pernah diurai sayang kemana-mana Jadi aku selalu diguncir manja di cepol manja Jadi kalau menurut aku, aku pendek aja Aku tidak perlu diguncir Kenapa bapak ketawa? Jangan ketawa bapak ya Harus senyum aja Aduh sayang Sayang banget Habis blecing Habis blecing tadi kata Aduh sayang Tapi benar juga sih katanya orang tuh punya uban pengen ditutupin, pengen digelapin Lah ini sekarang dibikin uban semua Tapi itulah ya yang namanya trend Dan gak tau pemirsa menurut anda cocok gak ya? Demikian seperti itu menurut kamu gimana? Gak tau sayang Gak tau menurut kamu sayang Berita selanjutnya apa sayang? Beauty is pain sayang Kenapa sih ngomongnya begitu ya? Sayang Iya aku tuh begitu sayang Yaudah kalau begitu berita selanjutnya aja deh ya sayang Gak bisa, aku gak bisa Berarti ini kita harus mengalahkan siapa? Sayang ini Kayak ini semua begitu ya Kayak ngomongnya Tapi kan ini kan penciptanya Betul, betul Yaudah sayang Tapi gitu-gitu juga pasti banyak yang ngikutin dia Entah kayak ngomong sayang-sayang blecingnya itu Ataupun juga rambut ya Itulah namanya pabrik tigermes Tengah saja Berita selanjutnya apa? Gak tau sayang Ya udah kalau kita berikan Masa ada berita milik lainnya dong sayang Kita kasih kembali setelah lagi Setelah lagi sayang cuenten tangan takp markip tigermですね Dachi Tengah 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 Terima kasih.